Intro All eyes on Rafa Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Mengapa kalimat tersebut menjadi trending di seluruh dunia? Apakah ini gerakan politik atau hanya slogan kemanusiaan? Sosial media dalam minggu ini dibanjiri dengan gambar ini All eyes on Rafa Sebuah gambaran tenda pengungsi yang luas di padang burun Yang disusun membentuk huruf All eyes on Rafa Iya kita semua tahu gambar image tadi adalah rekaan image dari AI Bukan aslinya ada gambaran tersebut Gambaran ini telah membahana ke seluruh dunia Khususnya di sosial media platform Lebih dari 39 juta telah di share oleh banyak celebrity Seperti artis Dua Lipa, Bella Hadid, Karina Kapur Juga para politisi tak ketinggalan, atlet dunia Yang jadi perhatian adalah pertama apa yang sebenar terjadi Kedua bagaimana informasi ini tersebar dengan cepat ke seluruh dunia Dan yang ketiga kenapa sekarang? Sebenarnya image ini berasal dari WHO Organisasi Kesehatan Dunia yang diucapkan oleh pejabatnya Dr. Rick Piepercorn Pada bulan Februari lalu pada saat Israel masuk ke Gaza Yang kemudian memerintahkan warga Rafa Mengungsi dengan paksa ke tenda-tenda Dia mengatakan dunia sebaiknya memperhatikan Rafa All eyes on Rafa Lalu bagaimana image tadi tersebar? Tidak ada yang tahu siapa pembuatnya Yang jelas gambar tadi telah di re-share Banyak orang minggu ini dalam sekejap viral Yang sudah mendekati angka 40 juta share gambar AI Yang merupakan pertama kalinya gambar AI dipakai sebagai aktivitas politik Dan kemanusiaan sendemikian masifnya Kemudian kita membahas pertanyaan ketiga Kenapa sekarang? Ini semua terjadi diawali pada apa yang Israel lakukan Pada hari minggu kemarin beberapa hari yang lalu Israel membom tenda pengungsi dengan sadis Puluhan warga sekitar 55 orang warga sipil Meninggal hangus terbakar Dan semuanya mereka berada di tenda Lagi beristirahat tanpa perlindungan apapun Semua negara menghujat Israel Kecuali Amerika yang keduanya sama-sama kampet memang Pembunuh haus darah, vampir Bahkan Uni Eropa sedang merundingkan untuk memberikan sanksi ekonomi ke Israel Namun lihat siapa yang tidak bergerak Sekali lagi, negara mana yang gak punya hati sama sekali di tubuhnya Ya benar, Amerika Pejabat White House mengatakan masih belum percaya informasi adanya serangan ke tenda pengungsi ini Karena bisa saja dibesar-besarkan Amerika menganggap apa yang Israel lakukan tidak melewati batas Not cross the line Kan gila memang keparat bajingan tolol Amerika itu Kita tanya, wahai Amerika keparat Membom pengungsi tak berdaya tidak melewati batas Lalu apa yang kalian maksud dengan kelewat batas? Apa karena Amerika dalam 10 tahun ini telah membom 30 negara dan membunuh 400 ribu orang Dan itu pun belum melewati batas Jadi membunuh puluhan orang di tenda pengungsi rakyat tak berdaya adalah biasa saja Asli kam, pret memang Amerika itu jaduk tenan Ada lagi yang parah Dunia tidak bisa menginvestigasi kejadian pembunuhan sadis di tenda pengungsi rafa Yang hanya boleh melakukannya adalah hanya Israel sendiri Kan geblek, dunia memang gak berani sama Israel yang merasa ciptaan Tuhan terbaik Ya enggak lah, itu klaim ciptaanmu sendiri Namanya juga makhluk narsistik disorder itu Israel Akhirnya memang dunia ini sudah muak Kalau Bosman sudah anjing-anjingin sejak lama itu kampret Israel Sudah gak belanja di produk terafiliasi Israel Baru 4 bulan ini sih No Starbucks, no McDonald's, no KFC, no Pizza Hut Di awalnya hanya keputusan pribadi Namun sekarang Bosman mengajak semua sahabat untuk melakukan boykot terhadap produk terafiliasi Israel Dan juga terafiliasi ke Amerika Kemuakan dunia memuncak karena peristiwa pembunuhan pengungsi di hari Minggu tersebut Sehingga selebriti, atlet, politikus mulai bergerak lebih kencang lagi menyuarakan dan beraksi Negara Eropa Barat Di Spanyol, Perancis, Italia, Jerman Warganya turun ke jalan memprotes Israel Dan pro-Palestina Tak ketinggalan dunia Arab, Jordan, Maroko, Mesir, Turki Warganya turun ke jalan, protes keras Gerakan ini pun di majelis PBB Banyak negara Afrika dan Arab mulai menyuarakan sanksi ke Israel Yang pasti tidak akan diterima oleh Amerika yang memegang hak veto Memang dunia ini saat ini Di tangan Amerika dan Israel Yang sepertinya sebentar lagi akan mati sendiri Kena laknat karena semesta tahu kok Yang bajingan kampret vampir haus darah itu ya mereka Amerika dan Israel Jadi setelah all eyes on Rafa Maka kita arahkan all eyes on US Karena mereka sudah menolak banyak resolusi Yang menekan Israel Sehingga Israel sombong Gak ketulungan Mati aja loh Israel Gak peace Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.